Intro Otak kosong gak ada inspirasi Gak ada ide dan gak ada imajinasi Mau berkarya tapi bingung sendiri Mendar mandir kesana kemari sampai basi Gara-gara ku kurang opi Gara-gara ku kurang opi Gara-gara ku kurang opi Gara-gara ku kurang opi Ada prestasi gak ada sensasi Semua hilang murang seperti kertas nasi Akhirnya ku jadi bengong-bengong sendiri Gak berdua tak apa-apa seperti orang mati Gara-gara ku kurang opi Gara-gara ku kurang opi Gara-gara ku kurang opi Gara-gara ku kurang opi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Bu Hanj. Oke, perkenalkan teman-teman saya, Kanayawu. Kita ada dua profesi. Yang berbeza di sini. Dua profesi, dua jenis kelamin yang berbeda, dua usia yang berbeda juga. Tapi sama. Dan sebelahnya adalah? Halo, nama saya Ramdan Rahom. Gimana lagi perkenalannya? Kayaknya Ramdan Rahom aja dulu. Oke deh. Biar surprise ya. Ada yang satu penyanyi. Detailnya vokalis, solois atau apa? Lebih ke singer aja sih. Singer aja penyanyi aja lah ya. Atau 40 tahun sih. Apapun itu jenisnya. Kalau kelahiran 80-an ya, 90-an pasti tau singer itu merek. Ya, mesin jahit. Ya, mesin jahit. Ya gak tau. Selana yang anda pakai itu pakai mesin jahit. Maaf ya. Ya, aku kan gak tau mereknya apa lo. Jadi itu mereknya. Kita bukan tau segitu sih ya. Kita pasti. Baru menit keberapa udah tebat. Lama-lama kayak Najwa siap lama-lama nih. Baik, baik. Pas gana di tengah awal. Mata Septa kayaknya. Mata Septa. Mata Septa bintitin. Bener banget. Nah kalau Rahom sendiri pengen. Sekarang tuh profesi lo disebutnya apa pengennya? Sebenernya masih bingung juga sih. Untuk melebalin diri. Iya sih gue juga ngerasain di usia-usia lo. Iya bener-bener. Kadang melebalin diri sendiri kan biasanya dari orang lain ya. Bukan aku sendiri yang ngomong gitu. Betul. Tapi kalau yang orang-orang lain lakukan dan yang saya lakukan sekarang. Eh asa ya. Digital Creator sih. Digital Creator. Tuh. Dengerin wanita digital. Ya omku. Maksudnya wanita digital tuh wanita-wanita masa kini gitu kan ya. Apa sih digital creator itu kan mungkin kalau anak-anak jemesan gue deh ya. More detailnya ya. Seperti apa yang namanya digital creator tuh kan banyak ya gak sih. Lebih spesifiknya di bidang apakah itu. Ya digital creator itu sebenernya subnya banyak. Kalau mungkin bedanya sama zaman dulu kan. Zaman dulu ya berbentuknya kadang fisik. Yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang lebih mengandalkannya sosial media gitu kan. Betul. Jadi semua yang berbau postingan yang di uploadnya ke sosial media itu sebenernya digital creator juga sih sebenernya. Kalau Zoom-nya. Kalau aku pribadi sih Zoom-nya. Kemarin satu tahun yang lalu di gaming. Kalo sekarang ya mau nyoba yang beda aja mau coba ke vlog dan lain. Iya doang player dong. Player-player game. Kalo lo player you love the game. And you love the game. Ya kan. Bagian adanya gimana? Lalu sama penyanyi. Di gamenya gimana? Di game. Ada ini ada penyanyi. Iya gak malu. Gak apa-apa. Kamu juga kan biasanya jadi singer juga. Iya. Tapi cadangan ya. Jadi cadangan tapi ya. Lalu, lalu, lalu. Jadi lebih ke games itu ya. Iya. Awalnya game, awalnya game. Untuk maksudnya. Untuk yang profesional yang skalanya agak gede lah. Oke baik. Di gaming. Karena memang sekarang tuh era-era sudah move to digital semuanya ya gak sih? Bener jadi kayak ibarat dulu. Ibarat dulu tuh hard copy sekarang kebanyakan soft copy. Soft copy bener. Kalo dulu tuh kan. Dulu jaman gue sekarang udah pake platform. Oh betul. Rela dulu apa-apa pake diskette. Wow. Bawa apa-apa gak diskette? Iya tau, gue tau. Gue tau, gue tau. Gue tau, gue tau. Gue tau, gue tau. Tapi emang muda sih mereka. Belum nemuin. Jadi sup-supnya banyak di jenka kreatif itu. Kayak penyanyi juga mungkin kalo ibarat kata. Genre kali ya. Genre nya banyak. Kalo buat kita tau nih. Kalo Kanaya tuh kan bisa semua genre. Tapi yang jarang dangdut kayaknya. Lo hajar sih sebenernya kalo kata gue dangdut. Cuman jarang. Jarang banget. Yang paling yang ngerasa lo banget tuh apa sih sebenernya. Gue kayak marahin orang ya sih. Tapi gini-gininya gue serem. Men diskriminasi ya. Serem ya. Merasa tersaingin mungkin ya. Ngapain lo buka-buka baju. Maksudnya biar apa. Kan lo yang nyuruh. Oh iya bener. Lo bawahnya nih. Terus jadi karanya tuh lebih kemana. Genre lo lebih yang lo banget lah menurut lo gitu. So far. Sebenernya sih kalo gue banget sih lebih kayak ke R&B. Oh R&B. Oh R&B. Kayak gini dong ya. Lelelo. Gitu. Lelelo. Jiwanya R&B. Betul. Kalo Rahom tadi bilang katanya. Digital Creator. Digital Creator. Tapi mungkin ada yang dia lebih. Apa ya fokus gitu kan. Spesifiknya. Game atau apa ya. Kalo tempat kita sekarang. Kak Kota. Kan kalo orang tau cafe nih ya. Ada cafe. Cafe Purwakarta. Salah satunya yang sekarang kita lagi. Shoot ini. Betul. Kak Kota ya kan. Kalo kita. Mungkin ada beberapa. Kebanyakan udah pada tau sih. Di Purwakarta. Cuman kalo yang. Anak fans Purwakarta pasti nongkrongnya disini. Gila. Gua tuh ya. Karena tempatnya juga. Gampang dicari juga sih. Betul. Sama Instagram itu. Ikut naikin loh. Ngapain sih kita nongkrong nongkrong. Kalo Kak Kota ini dibanding cafe lain. Punya ciri khasnya apa. Kita juga pengen tau. Coba. Apakah kalian penasaran? Menjaga. Andre Bailing gimana ya. Bukan dong. Dari sekian banyak. Bo kalo pake lagu itu tuh lu yang pantas. Harusnya ada musiknya sih. Harusnya ada musik ya. Kalo dia bukan dong. Kalo dia lagunya yang menutupnya. Keren loh. Apa? Can't help falling in loh. Apa nyanyiin dong. Wah. Men. Bo. Minder. Ada penyanyi. Ada penyanyi. Minder. Dia gak mau nyanyi. Budgetnya gak ada di untuk nyanyi yang itu. Oh jadi. Bener. Cuma hanya buat ini wawancara doang. Iya bener. Sebab apa. Gila-gila charge ya Wak. Iya gila-gila charge. Nah sekarang kita ada. Sini ganteng. Dari sekian banyak menu. Ada menu andalan dari Kak Kota. Batu. Lihat. Selain tempatnya yang Instagramable ya. Kalo makanannya. Tempatnya Instagramable ya. Tempatnya Instagramable ya. Apakah makanannya juga. Atau minumannya ini. Oh. Lihatlah. Dan bukal. Kalo tempat Instagramable. Kalo minuman sama makanan. Maut jazem lah ya. Bikin mulut kita jazem gitu kan ya. Gue kira loh. Gue kira mau kayak. Daun pisang gitu kan. Oliwut. Berasa nge-liwut ya. Berasa nge-liwut. Sebentar. Ini lah yang. Wow. Yang begini apa sih Mas. Ini es kopi. Bisa di sini ya. Nah. Keluar dia. Cepet ya keluarnya ya. Belum digosok udah keluar ya kan. Oke baik. Asepnya. Oke oke oke. Kita kenalin dulu satu-satu. Tadi ini ada si es kopi Malka. Cucoy ya. Es kopi Malka. 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 Malaka kali. Malaka. Malaka. Malaka kan. Malaka. Malaka. Oke. Oke. Kita mau review dulu ada beberapa ya. Coba. Pilih satu-satu dulu satu-satu. Silahkan. Kanaya, Rahom, Rela sama gue. Eh gue mau yang itu aja deh. Mana mana Rela sama mana. Mau yang itu. Mau minuman itu. Aku mau dessert. Gue mau yang minuman itu. Aku mau dessert deh. Aku mau dessert. Kalau gue mau tuh gue harus dapet. Gimana nyanginya? Ya beli lagi aja. I like it. I want it. I got it. Nah. Kanaya mana kanaya? Silahkan. Ya Allah setik. Stik gue yang paling deket stick. Wah. Ya kan. Ibu-ibu ini baiklah. Ini stick apa sih mas? Kakota stick. Kakota stick. Ini style-nya. Ini yang best ya. Ya iyalah kalau sticknya di Kakota. Masa namanya sticknya Taman Mini. Gak mungkin ya. Gak mungkin ya. Gak mungkin ya. Lihat. Ini sausnya saus apakah? Mushroom. Oh mushroom. Gak bikin pusing gak? Gak. Si jabut itu. Kita coba dari. Kita coba dari. Oh langsung ke main course. Appetizernya kan. Ini main course di tiga nih. Main course di tiga nih. Oke baik. Rela dulu. Eh kan aja dulu kan aja dulu. Kan aja coba yang mana. Eh kan aja itu apa sih? Nanti apa? Ini ada apa aja Ju? Ju? Boleh diterangin sini aja. Sini aja gak apa-apa. Sini apa? Ayo sini. Lo kan selama ini Instagram beli followersnya. Sini ya kan. Ini real kalau ini. Gimana gimana? Lihat ke kamera. Coba bilang. Bisa kamera. Udah berapa lama lo bisnis? Basso borak. Kok basso borak ya? Juh. Dari sekian banyak menu di Kakota. Yang gue suka sih di Kakota. Enak murah. Ada apa aja Ju? Yang ini beef grill cheese. Beef grill cheese. Jadi beefnya di grill ya. Dan digoreng. Oh yang itu nasi wagyu sambal matah. Nasi wagyu. Sambal. Lebih high end cuy kalau dagingnya wagyu. Iya kan. Nasi wagyu. Sambal matah. Belum pernah. Belum pernah nyobain gue. Nah yang itu tuh yang paling gede. Ini Kakota. Yang telah tunjuk. Sebentar. Oh ini. Oh salah bagus ya. Nanti orang warnanya menunya yang sebasti sih. Ya. Ya Kakotastik. 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 Oke baik. Nah lu coba Ramdan agak diangkat. Ya? Derajatnya. Agak diangkat. Amin. Makanannya nah itu dessert nih. Itu dessertnya waffle. Waffle ice cream. Waffle ice cream. Mungkin sukaannya enak banget. Bisa beda. Beda toppingnya apa gimana? Toppingnya enggak itu doang. Ice cream aja. Ice creamnya bisa beda. Namanya waffle kakota atau apa? Waffle aja. Waffle aja. Waffle aja. Oke baik. Kalau pastinya waffle doang tuh gak ada. Adanya waffle aja. Ini apa Joel nih? Ini Mojito Kiwi Leci. Mojito Kiwi Leci. Mojito Kiwi Leci. Ya kan? Berasa di double stick ya wang. Kan? Amin om Mojito. Aduh. Itu aku. Ini tadi yang kita udah bilang. Kopi Malaka. Malaka. Kenapa namanya kopi Malaka? Enggak tau udah betul. Samula gimana. Kalau diminum Samarella beda. Jadi kopi Cilaka. Cilaka. Astagfirullah. Thank you ya Julia. Kita mau coba itu ya. Oke baik. Kita langsung akan merasakan. Dari. Coba langsung ke main course kayaknya nih. Main course dulu silahkan. Iya. Silahkan tontonin si nasi wagyu dan si nasi. Ini pake daging apa sih? Kita cobain ya. Kalau Kanaya. Ini daging apa kasir loin dan loin kah? T-bone deh kayaknya. Oh T-bone ya. Ini T-bone. 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 Saku. T-bone ya. Ini tadi beef grill. Betul. Rice bowl beef grill. Ini wagyu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wagyu. Oke Neyes. Ayo Kanaya kita cobain ya. Silahkan. Oke. Bersih. Bersih. Eh huap lingkup aja. Oh. Satu lah. Eh. Kebiasaan makan mikir jalan nih. Ini angkap. Oke. Cheers. Gimana rasanya? Nizi. Hmm. Wagyu. Sama. Hmm. Caricincarocinc. Beaknya. Kak Serta kalau lagi makan kelihatannya kayak Bondan Yunarno ya. Pak Bondan loh maknya. Sebenernya. Abis ini ngebas gue. Apa? Dan Prakoso. Aduh. Enak. Jadi. Ini gak bohong di grillnya. Kalau di grill itu kerasa aset. Gimana sih? Smoky-smoky gitu. Oke baik lah lu. Smoky ice. Nice. Telornya. Kita dulu dong Cong. Gantian he. Oh iya. Prepare dong. Kalau ibu itu kan harus mempersiapkan ya. Oh iya bener-bener. Iya bener-bener. Bener. Maklum. Dia mikirnya itu empasi. Ini ya. Ini sama telornya. Ya gue lapar Bo. Nasinya bisa diganti syirah tapi gak sih? Oh. Diet ya. Iya. Jadi. Perpaduannya gimana? Ini telornya. Telor banget ya? Kayak ibadah kata steak tuh well done. Mateng banget. Si keneis tidak ada komentar? Ya. Komentarnya ya enak sih ini nasinya juga enak banget. Apalagi kalau dibawa pulang ya. Marinsa yang kan para queen. Eh mencet cowok dong. Juna. Juna dong. Juna dong. Eh betul ya. Emang saya ke sini. Ke steaknya dulu steaknya gimana? Aduh. Para queen. Para queen. Coba agak bedain makan steak sama makan rendang di Padang. Coba bedain. Kebiasaan makan Padang ya. Ya udah pada makan temen Bu. Oh iya. Gak boleh disebutin lagi. Serius. Serius. Moki banyak ya. Oh enggak loh. Oh enggak agak mampet kali ya. Oh iya. Mampet kayak otaknya. Oh iya. Ini lagi ini. Apa? Ini lagi keciung gak? Sebentar. Iya keciung. Tuh kan. Gak bisa tahu sausnya atau apanya. Ini bukan hidung sih. Patrick gue gak ada hidungnya. Iya. Dicocok saus mushroomnya. Oh my god. Aduh disiram dong kampung. Gak mau dong. Gak mau dong. Biar nanti bisa ngerasain semua. Oh kata ciki-cik yang dapet saus. Ember. Ember. Oke ini coba. Oh iya. Betul ya. D-R-A-S-M-R. Oke baik. Dia pilot loh. Pilot pesawat makan gitu. Oh iya. Hmm. Hmm. Oh di Jabartafai. Hmm. 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 Juna rasanya sebagai wanita yang makan daging setahun sekali. Hahaha. Kasian banget sih ya Allah. Lembaran doang sih dia. Karena gue takut. Bukan makut. Kasian sama kemarin. Lembaran makan daging. Lembaran haji kabur. Juna rasanya. Ini meleleh banget steaknya. Ada kan kalau misalnya yang T-Bone itu. Lo makan steak apa marshmallow? Enggak dong. Ini si lemak-lemaknya itu nih bersatu padu sama si dagingnya. Biasanya kan suka. Kalau makan ada si steak yang ada lemaknya biasanya kan suka ada sisa ya gak sih. Iya, iya, iya. Gaji, gaji, gaji. Gwed Kakota. Oh. Minumnya ini tadi mojito. Mojito apa? Mojito kiwi leci. Mohili-ci kiwi. Sulit. Enak banget Bo. Seger gak sih? Daun genjer. Daun minum Bo. Ini daun genjer kan. Di balang genjer. Kalau genjer itu dari kita untuk kita. Aduh. Nih. Ini ada potongan kiwi, ada leci juga ya. Iya. Wow. Ini kan mojito leci kiwi. Ini kadang kalau orang-orang yang minumnya meners. Kayak gini-giniannya tuh gak diambil. Ya ampun. Kalau kita pun dikobok. Gila-gila aja kali. Justru itu enaknya ya. Iya. Bentar gimana? Gimana? Leci nya gimana? Si Komal ya. Si Kopi Malaka kita coba. Ini pokoknya minuman-minuman summer banget sih cocok banget. Komal baju. Cocok banget. Pas banget ya. Sam. Sam. Somewhere. Eh bentar. Masaknya kayak ayo jamu gak sih? Itu kopi Malaka. Nih dari biji Malaka. Yait lah ya. Malika beda. Nih. Ini. Yang suka kopi. Pasti suka banget. Soalnya tastenya itu beda banget. Serius. Gue bukan pencinta kopi. Jadi apa? Tidak kopi aja gitu. Enjir. Emang gak bakat review makanan. Ini bakatnya review pasar orang kali ya. Oh. Dicobain dulu review. Maksudnya layak atau dinikahin atau enggak. Salah pasangannya. Konsultan. Minta tisu dong. Save the last for the best. Save the best for the last. Sekarang coba untuk dessertnya. Yaitu waffle. Waffle khas dari thank you. Kakota. Ini signaturnya ya? Indonesia kita ya. Iya. Emang bener. Harusnya pake ginian tadi makannya. It's okay. It's okay. Oh jadi di wapangnya juga ada cokot chipnya. Oh gitu. Iya. Banyak kopinya ya Bo? Kalo berhasil sama pop es kayaknya ya. Es krimnya udah. Itu udah dicocol. Aku kadang beda cocolnya. Oh beda cocolnya. Masih kesinyak ke mushroom so. Enggak. Ada sama toto manis toberrynya gitu. Jadi kayaknya pake komplit deh ini. Maksudnya? Manisnya ada. Sehatnya juga ada gitu ya. Ada toto bell. Ada toto bell. Jadi food combine ya wah. Coba. Coba. Hmm. 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 Belok. Gimana? Enaknya tuh? Si rotinya. Si wafelnya. Wafelnya pas. Enggak terlalu moist. Gak terlalu keras juga. Jadi. Ini nih sama ada stroberinya itu yang bikin segar. Karena kan yang lainnya manis kayak ada sirup coklatnya. Oke jadi gak enak gitu ya. Iya balance ya. Betul. Pas sih. Enak. Wow. Yeay. Keren buat Kak Kota ini ya. Thank you banget kita udah. Ini beberapa pilihan menu. Betul. Ini masih banyak banget menu-menu yang lain. Kalau dilanjut makan gak apa-apa kan? Iya dong. Iya kan. Enjoy the food. Iya kan. Sambil. Kita lagi enjoy the food. Kalian juga kayaknya lagi enjoy the show. Sama karir kalian sekarang ini. Kalau boleh tau. Nih ke Naya nih. Dari mulai kapan sih lo udah mulai nyanyi? Kalau nyanyi. Kalau spesifik mulai-mulai nyanyi sih sebenarnya dari SD. Eh. Sebentar. Kalau itu kan based on festival juga kan. Iya. Cewek-cewek festival. Nyanyi-nyanyi festival. Iya. Bener-bener. Dulu tuh kalau gak salah pernah juara satu apa? Pop singer. Pop singer Purwakarta ya. Purwakarta pas di mana? Purwakarta. Purwakarta udah bikin album ya. Umur berapa dulu? Oh iya. Dulu. Umur berapa tahun ya? Lupa sih. Berapa tahun tuh? Berapa tahun tuh? SMP, SMP, SMP. SMP. Kayaknya lagi SMP, lagi SMP. SMP, SMP. Berarti umur-umur belasan lah ya Boya. Iya. Bener-bener belasan. Sudah berjaya dan berprestasi. Lalu setelah itu? Ya setelah itu masih tetap dengan festival. Terus sempat kayak tadinya sih sebenarnya Jakarta juga kan nyanyi. Sebelum di sini Jakarta dulu. Cuma kalau dulu nasyid. Oh nasyid malah sempat ke religi ya Boya? Religi. Pernah rekaman juga sih waktu religi. Oh gitu. Wow. Jadi cuma pas Ramadan doang? Beres? Udah? Atau emang di tekuni di situ? Dulu sih sempat. Cuma kita ada beberapa personil sebenarnya. Ada berenang. Iya waktu di Jakarta. Terus karena bis festival gitu. Ada yang nawarin buat rekaman. Ya udah akhirnya aku coba. Tapi itu emang dari ini sih. Dulu kan ada kayak pengajian gitu ya. Belajar gaji gitu. Iya, iya, iya. Ya dari situ. Jadi kontes-kontesnya itu dari situ sebenarnya. Mulai profesional kayak lebih simponial lagi. Kayak mulai dibayarnya gitu. Yang lo nyanyi dibayar. Itu kira-kira kapan dulu? Kalau mulai dibayar kayaknya 2004. Di sini. 2004 di Purwakarta. Berapa? Ingat gak first event? Itu apa? Pertama. Itu pertama sih kayak acara-acara kayak food court. Dulu yang masih di STS. Oh tetep si mall itu. Gila ya. Gila itu. Semua talent. Kayaknya almost semua pekerja seni Purwakarta ya. Maksudnya kayak MC, kayak penyanyi, dancer. Semuanya. Lo kan berawal dari mall. Lo juga kan? Oh iya. Oh iya. Kalau udah ngedengar satu mall itu, pasti semuanya bakalan ngeh banget. Coba spill nih. Pertama dibayar berapa dulu di STS? Gue dulu 75 ribu apa 100 ribu pokoknya? Ih mending. Lo berapa? 45 ribu. 45 ribu selagu. Mungkin gak. Enggak, enggak. Itu kan biasanya suka ada yang makan tuh kita. Biasanya sore sih kalau gak salah. Ya itu. Sampai habis acara aja. Dulu suka ada acara model. Lo kan dulu ikutan model ya. Dicelanat. 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 Oke baik. Jadi penyanyi itu emang dari lo sendiri. Dulu kayak didorong-dorong sama orang tua. Kayak lampu merah atau apa gitu kan. Maksudnya di lampu merah itu pengumumannya ada pencarian pakat kan ditempel-tempel. Betul-betul. Akhirnya memutuskan. Enggak sih kalau itu emang sendiri. Karena dulu kalau misalkan ada lomba dimanapun dikejar. Di Karawang misalnya. Di Jakarta. Di sini dikejar semua. Di pas kota ya Bo ya perlomba. Ember. Karena ya tuh ya di bukunya tuh catatan. Ikutan lomba ini tanggal ini. Oh si rela nih ya. Banyak tuh lomba-lomba tapi jadi penonton semua. Aduh hari ini. Penonton bayaran. Di sini nonton ini. Bon defense ya Bo ya. Yang memotivasi lo nih. Kalau penyanyi berarti punya role model kayak mungkin panutan. Siapakah. Kenapa nyanyi? Mana tahu lu? Luar apa di Indonesia? Luar si dua-duanya. Kalau di luar negeri. Kalau di luar lah ya. Aku lebih suka sama. Banyak sih. Satunya yang lomba-lomba. Satu dua lah. Beyonce sih. Beyonce terus. Makasih loh. Teteh aku disebut. Beyonce bukan panggungnya. Benar. Maksudnya yang kreator panggung. Betul. Sulit kan. Lurusin sendiri. Terus. Christina. Christina jatuh bangun. Ya jatuh bangun. Itu juga penyanyi maksudnya. Ya bener-bener. Gak salah. Ya bener-bener gak salah. Gak salah. Christina Aguilera. Christina Aguilera. Yes. Gue inget banget dulu. Jaman-jaman dulu. Dia nyanyi lagu siapa? Dulu lo jadi nyanyi. Agnes. Tanpa Kekasih apa Danta Mungkin ya dulu. Jaman dulu. Kayaknya lagu Tanpa Kekasih dulu. Tanpa Kekasih dulu. Kenapa sih? Christina yang Hurt dulu kan. Jaman-jaman dulu. Ya kan. Sampai sekarang juga masih dibawain. Anak-anak dulu lah Wak. Iya anak-anak dulu. Gue emang. Gue gak tau. Gue emang sekarang. Ya kan telat. Nakalnya telat. Coba kalau Rahom. Kalau lo sekarang nih. Karena kalau lo sekarang gak jadi penyanyi. Kira-kira. Lo tuh jadi apa sih gitu kan. Kalau sekarang profesi lo ternyata. Tidak ditakdirkan jadi penyanyi. Jadi apa ya? Mungkin jadi tukang masak kok ya. Oh basic memang tukang masak. Dan dulu pernah punya juga ya. Punya ya. Breezingnya halus ya. Lagi di kakotan. Masih bahas makanan juga masak. Tetap ya. Bisa loh. Berarti lo emang demen ya masak. Tapi kalau gue liat Insta Sorry kayaknya lo beli mulu deh. Gue food mulu. Enggak tapi kadang. Ya sih lebih ke ini. Mengsukseskan usaha temen. Jadi beli punya temen atau gimana ya. Benar-benar. Tapi hobi masak juga ternyata. Hobi juga. Coba salah satunya deh. Basic deh. Basic ngelatih. Kokal biar kayak memaintain. Sampai sekarang. Berarti lo udah berapa tahun dari umur ke bawah. Biasanya loh. Sebelum nyanyi apa ada pemanasan dulu khusus gak. Ritual nih. Atau di rumah tuh emang lo latihan gak sih? Tiap hari kayak gitu. Cuma kalau aku sih lebih kayak. Kalau nyanyi ya. Mungkin harus lebih sering. Jadi pemanasannya itu. Oh marah. Jadi kalau nyanyi lebih sering. Suara semakin mateng. Oh gitu. Makanya kita. Kayak kerasa kita. Berapa bulan gak ada job. Sekali nyanyi MC kaku. Iya. Iya. Sekali nyanyi MC langsung serak. Iya bener. Eh mending serak. Gak ada suara. Nanti kita bahas. Salah satu latihannya gimana sih kan ya. Salah satu contoh deh contoh. Selain nyanyi doang gitu. Sebenernya sih gak ada latihan-latihan apapun. Lo lebih ke otodidak apa sekolah? Otodidak karena. Otodidak anjir. Dia tau teknik-teknik. Karena jam terbang sih ya. Kalau kayak gitu ya. Sebenernya kalau misalnya nyanyi lebih sering. Itu suara semakin mateng juga gitu loh. Makin terangin. Iya karena kan range vocal itu semakin melebar. Range vocal. Range vocal yang lebaran tuh bukan. Dosa ya kan. Jadi kan kadang ada ya orang yang. Kalau lo liat mungkin si A. Sebenernya karakter suara lo nyampe nih kesini. Tapi karena dia masih ragu. Minim pengalaman. Kurang yakin ya mbak ya. Dan kurang apa namanya. Belum belajar banyak. Dia belum berani mengeksplore. Sebenernya kalau penyanyi itu. Harus berani untuk mengeksplore. Harus itu sih karena. Kalau pengen suara tinggi gitu ya. Kita coba terus. Di nada itu. Kalaupun misalnya susah. Kenapa? Whistle gak sih? Whistle. Kayaknya tuh belum pernah denger dia whistle deh. Lebih ke hand voice deh. Iya. Iya. Maksudnya terangka. Maksudnya terangka tuh whistlenya bukan dari mulut. Dari pori-pori. Gitu. Dari belakang tuh. Bener-bener. Ya Allah serem. Itu gila sih. Karena itu berarti. Terlihat dari role modelnya. Dari yang dia favoritkan. Kan kalau. Kayak ada orang idolin siapa. Karakter dia mungkin. Mirip si idolanya. Biasanya kan gitu kan. Nah. Kalau Rahom sendiri nih. Sebagai content creator. Atau digital creator. Memang lo sebenernya lihat ke siapa-siapa aja sih. Di Indonesia atau di luar negeri nih. Yang bikin lo jadi meng-create sesuatu. Yang mungkin. Dibilang meniru bukan. Tapi mirip. Atau terinspirasi. Iya. Terinspirasi. Sebenernya malah. Bedanya kalau kan Aya mungkin. Dia. Maksudnya ngefans sama satu idola. Malah jadi menginfluens dirinya. Kalau aku malah jadi beda genre. Ketika eksekusi kerjaannya. Oh gitu. Maksudnya. Jadi gimana? Kerjaan aku kemarin-kemarin kan yang di gaming itu. Kalau sebenarnya influencer aku bukan kesitu. Oh bukan dari. Iya. Aku lebih ke arah fashion yang kayak. Kalau misalnya di Indonesia Jophia diguna. Oh iya. Of course itu Jophia diguna. Oh bisa ya. Jophia diguna kan dulunya fashion stylist juga. Kuliah fashion stylist ya. Kuliah fashion stylist ya. Masih dia. Terakhir tuh dia nada kalau gak salah ya. Beberapa video klip juga. Sama dia. Betul. Fashion stylistnya dia. Kalau di luar negeri sih. Aku lebih suka sama Jeffree Star. Jeffree Star. Jeffree Star tuh yang baru dua hari. Udah berapa M. Viewer sejujurnya ya. Betul. Betul. Itu sih. Hidupan pribadinya juga di spill ya. Betul. Betul. Kalau aku Joseph ya. Cepet. Kalau aku liat kayak gitu. Ingat. Ingat. Jeffree Star bukan yang. Yang kan suaminya Ruth Sanaya. Itu Jeffree Waworun tuh. Beda cerita. Beda. Bese gitu. Maksudnya kalau ke Jeffree Star tuh. Lebih ngeliatnya ke cara dia. Mulai dari. Digital creator. Jadi influencer. Dan akhirnya dia punya bisnis yang mega bisnis gitu. Dia punya brand. Make up. Kayak pengennya ya. Berharap ya amin juga. Amin amin amin. Ini tuh jadi batu loncatan. Tapi akhirnya tuh ya kayak bisnis. Bisnis juga gitu. Akhirnya jadi yang utama buat lo. Betul. Yang sekarang lagi lo geluti apa nih berarti? Yang sekarang lagi digeluti sih? Yang mungkin loncat dari yang lo panutkan gitu kan. Sekarang sih maksudnya lagi maintain Instagram lagi aja. Karena kemarin kan. Satu tahun karena. Gak bisa nge-maintain itu karena kerja yang tadi itu. Hmm. Kalau yang lainnya sih kalau di Youtube. Ya paling sekarang nge-vlog dan juga. Yang lain-lain lah ya. Dia punya channel juga ya kan. Ya channel juga. Ramdan Rahom. Ramdan Rahom loh. Channelnya nama sendiri loh. Iya iya lah. Hahaha. Kita pasti numpang gitu. Iya apa nanti juga gede sendiri. Pertama kali yang lo create dan yang dibayar gitu. Maksudnya yang berbayar lah yang menghasilkan uang. Kalau kan Naya kan tadi tahun berapa nyanyi gitu kan. Sabernya sih. Di salah satu mall di Jakarta. Oh Jakarta ya. Tapi pernah di Jakarta juga. Pertama kali. Purwakarta kan. Tapi di Jakarta masih pernah. Enggak tapi pertama kali masih. Tuh kan. Di Jakarta. Nanti kita masukin lagi. Hahaha. Di Jakarta baru inget. Baru inget. Jadi gimana? Kapan? Apa? Kalau misalnya yang benar-benar dibayar ya. Benar-benar ngerasa yang dibayar tuh. Di Instagram sih awalnya. Iya karena create Instagram. Karena mungkin dulu. Talent cowok di Purwakarta. Jarang. Oke. Dan maksudnya. Aku yang duluan nyoba gitu. Endorsement atau gimana? Iya endorsement. Lebih banyak ke fashion. Fashion baju-baju. Atau food and beverage. Baju banyaknya. Baju-baju. Kalau misalnya food and beverage kayaknya. Baju putulin gitu ya Bo ya? Betul. Food and beverage kayaknya gak yakin. Nih orang emang doyan makan apakah gak? Mbak Dari segini-gini aja. Tapi belum ada apa mbak? Nih mau makan yang di awur. Di awur. Iya di Instagram dan. Yang lebih profesionalnya sih kemarin. Yang di Facebook itu. Yang di Facebook. Dan sampai kemarin lagi jalan kan ya? Aku kebetulan bulan kemarin terakhir kontrak. Terakhir kontrak. Iya terakhir kemarin. Terakhir kemarin. Sekarang berarti silahkan klien kemarin. Iya dong. Iya kan. Udah beda harga. Udah beda harga. Nyanyi. Mau di kreatorin. Mau di MC. Pas nih ada empat. Silahkan. Sekarang bikinnya. Karena hari Senin. Harga naik. Eh kasihan. Karena Naya gak tau. Oh ya ampun. Gak tau. Gak tau. Makanya nonton. Ini dua-dua anak muda yang sangat berprestasi. Gak gak sih disini. Empat dong. Gue juga muda. Lu juga muda sih. Masih muda. Bener sih. Empat anak muda yang berprestasi. Oh kebaik. Kita ralan. Lu bilang. Bu. Punya apa itu. Kocok-kocok kan. Ini punya games. Kita nyanyi. Kita terakhir nih. Impression ya kan. Impression ini jadi. Satu orang ambil dua kartu. Eh dua. Dua kertas ini. Ada dua kertas disanya. Yang pertama. Gaya nyanyinya. Yang kedua lagunya. Betul. Misalnya nih. Nanti Kanaya ngambil. Yang kertas pertama Raisa. Lo harus nyanyiin Raisa. Yang kedua kertas yang lo ambil. Judul lagunya. Bukan. Iya judul lagunya. Yang kedua lo ambil. En O' Rian misalnya. Iya kan. Lo tau misalnya lagu En O' Rian yang mana. Nyamuk Naka. Duri Duri Dam. Duri Duri Dam. Duri Duri Dam. Dudi bukan Duri. Duri Duri Dam. Sepul Jamil aja. Gue ubah lirik. Kok gak. Kalau Sepul Jamil. Nyanyiin semuanya. Jadi lagu. Nyanyiin lagu Duri Duri Dam. Dan. Pakai Ala Raisa. Gitu. Jadi gimana contohnya kan. Dudi Dudi Dam. Gimana dong. Dudi 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 Dam. Harus kayak gini. Dimulai dari siapa. Ini dulu aja lah. Gue dong. Rela dulu. Eh coba suara terbanyak rela. Angkat tangan. Iya oke. Sorry. Suara terbanyak. Angkat tangan rela. Oke. Oke rela ya. Kenapa sih selalu harus gue yang di uji coba pertama kali loh. Mohon maaf. Gini ya kalau penyanyi Stanior. Mada. Di todongnya bisa. Why. Saul loh. Oke. Kita ambil penyanyi nyongnya ya. Mbak Riri. Oke. Alah Rihanna. Alah Rihanna. Alah Rihanna. Siapa? Lagunya. Iwan Fals. Iwan Fals. Gimana? Gimana? Rihanna Iwan Fals. Gimana? Iwan Fals. Tapi. Alah Rihanna. Iwan Fals. Aduh. Bento. Bento. Iya kan? Aduh. Aduh. Satu. Iwan Fals. Dua. Gak ada hukuman sih. Iya sih. Cuma kan Bento. Aduh oke baik. Iwan Fals. Tenang gak makan saus dinam lagi. Bento. Bento. Eh. Itu bisa. Itu bisa. Jangan-jangan. Tetap lagu nada Bento tapi ala Rihanna. Agak susah sih. Karena gue bukan penyanyi juga. Kalau Rihanna itu kan gak usah pakai nada. Tinggal angkat. Relax gitu kan ya. Oh iya 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 iya. Gimana? 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 Sakit gusi. Oke. Selanjutnya. Gimana? Oh gitu doang sih? Gimana? Ya ampun. Gue emang orangnya nyerahan. Sekarang gue. Minang tamu terakhir. Coba coba coba. Silahkan. Ini udah ya gugur. Bo. Sini sini sorry. Diambil kertas sebatang. Mampu. Enggak. Yang udah tetep masukin. Masukin. Bisa beda-beda nanti. Baik. Baik. Padahal udah di briefing. Minus tiga bulan yang lalu. Aduh. 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 Silahkan. Coba diambil. Diambil. Hup. Adalah. Raisa. Bener kan? Hehehe. Hehehe. Tetep ya keluar. Raisa. Yang bisa impersonate sih penyanyi. Sesungguh. Harusnya. Kalau gue tuh kan penyanyi masa lalu. Raisa. Ya. Dengan judul lagu. Dengan lagu. Saha. Bismillah. Beyonce. Itu pasti relate lah. Ya gak sih? Cewek ke cewek. Tapi beda ya. Jadi bawain lagunya. Eh gak tau deh. Beda gak sih? Pasti beda sih sebenarnya. Yang mana Beyonce? Yang mana Beyonce? Ya itu aja. Oh. Who run the world? Lalu rehat lagi saya. Tuh. Gimana gue yang nyanyi? Lalu yang bikin. Lalu yang gak tau. Gimana sih? Gila. 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 Gila lagu Beyonce yang mana? Lagu Beyonce yang mana? Halo. Aduh. Aku jadi gue yang ini? Tapi kan Alaryasa. Alaryasa. Raiweysa. Siu bisa gak sih? Ini kalo gak bisa jawab. Gimana? Kalo gak bisa jawab.. Ya itu. Blingnya-blingnya. Mur和. Makan barat. Lagu yang mana dong Beyonce yang mana? Ya udah boleh mira mana. Yang ini Alara, isul. Halo. Oh yang ini yang telepon. Sama leddy Gaga. Oh ya lebih susah. Versi Beyonce yang susah juga. Kok ke emosi? Kayak gitu bisa. If I were a boy kali ya? Boleh. Gimana ya Bo? Gitu-gitu aja kan? Raisa, suara Raisa gimana? Pusing sendiri. If I were a boy. Itu kayak disina Gulera ya? Oke, ke penyanyi sesungguhnya. Kita ke Rahom ya. Ini gong ya? Enggak. Penyanyi sesungguhnya. Rahom, pimpah alaihom. Gampre gak sih? Itu adalah penyanyinya. Oke ya, siapakah kira-kira? Iwan Fals. Iwan Fals. Lagunya, lagu siapa? Ini ada. Itu legend. Oh udah dua? Oh sekali ngambil dua loh. Saking longgarnya, longgar tempatnya. Raisa. Ini bisa gak sih Raisa sama sering aja. Langsung. Pernah emang bener-bener collab ya. Coba, coba, coba. Coba Raisa. Berarti penyanyinya One Fals. Lagunya Raisa. Iya. Jadi lagu Raisa dinyanyiin awal Iwan Fals. Lagu Raisa yang mana? Misalnya. Kuriti. Oh. Rule it my love. Suangin Pajis banget ya. Rule it my love. Sini. Aduh gimana? Ayo. Coba Rahom. Balam pake gerakan juga gak ada salah. Gerakan Iwan Fals. Gerakannya, gerakannya. Gitar doang. Gitar doang. Gitar doang. Iya bener. Coba. Tari bikinnya apa? Lebih bingung aja Iwan Fals kan ya suaranya. Gitu kan. Oke oke. Selama aku bertahan. Eh ngebar saja. Eh kok jadi terap. Iya malah. Iya malah. Cinta. Bentar kita kasih panggung. Eh gila dulu. Masih belum pada waktu. Coba. Adikan dulu. Adikan dulu. Adikan dulu. Adikan dulu. Adikan dulu. Mana-mana yang geger mana. Sama orang mana. Sekarang. Mending itu gede. Bersadar. Cinta yang. Iya kan. Gimana ya. Kenapa jadi bang? Gimana dong. Living legend. Kita agak susah nih. Coba penyanyi-penyanyi gimana. Coba Iwan Fals pakai Raisa. Coba. Lagunya lagu apa? Lagu Raisa. Sekarang aku tersadar. Ala Iwan Fals. Gimana ya. Yang apa? Apalah arti penuh gue ya. Berarti ya. Karena suaranya beda. Cowok sama cewek. Gak bisa. Coba sama lo. Se. Oh ini oke ikutin. Iya. Oh jadi ke ini ya. Oke baik ke gongnya langsung. Sekarang. Gimana ya. Bingung juga saya coba sih. Suwi. Suwi. Aku sesadar. Cinta yang. Tak kunjung datang. Gitu ya. Bang Iwannya lagi cempreng ya boy ya. And the last but not least. Oke. Kalau gak bisa. Hancur karir dia. Karir anda dipertaruhkan disini mbak. Ini adalah nyanyinya. Apa nyanyi? Nyanyi. Nyanyi ala. Raisa lagi. Itu kembalikan diri ala tong Raisa. Lainan. 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 Ini ala siapa. Ini ala siapa. Coba dong. Coba dong. Lagu yang. Maksudnya ini yang Beyonce. Lagunya Ariana Grande nyanyiin ala Beyonce. Coba udah lagunya. Itu jambrut gitu. Almas. Jadi Beyonce jambrut. Lebih menangkan. Oh iya iya. Tapi gak apa lagunya. Kalau Beyonce itu sama palapa. Iya mas. Pak. Pak. Lagunya kayak gimana sih. Coba kita lihat. Ya lo masih lihat lirik. Menyanyi. Profesional. Lagu. Almost aja kali ya. Tapi gak usah pakai. Gak usah ini juga. Maksudnya. Oh iya almost. Maksudnya. 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 Ala Beyonce. Ala Beyonce. Rapnya aja langsung. Tapi gak begitu apa gak apa ya. Gak masalah. Ya ampun. Napas aja udah enak. Ya aku lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beyonce Beyonce. Terima kasih buat Kanaya sama Rahom. Plan kedepannya ada apa nih. Boleh dibocorin gak. Plan kedepannya Rahom. Kalau aku mau ada beberapa project yang bakal dikerjain. Sama ada beberapa photoshoot yang aku create. So nanti ditunggu aja. Sukses. Kalau Kanaya apa nih. Kalau Kanaya apa nih. Kalau aku sih kayaknya. Ya. Kalau untuk nyanyi. Ya pasti bakalan tetep berjalan. Dan kayaknya gak akan disini-sini aja sih. Nunggu pemerintah membolehkan ya Bo. Iya betul pemerintah membolehkan sambil. Sekarang juga masih promo-promo. Untuk acara-acara wedding kayak gitu. Maju terus pokoknya ya dunia per. Senian. Senian, kesenian. Murwakarta. Ya thank you untuk Rahom dan juga Kanaya sukses terus. Ada satu lagu mau dibawain? Silahkan. Satu lagu bawain? Yudi. Makasih juga buat Ateta sama Terela ya. Thank you thank you. Sukses terus. Makasih buat Setelah. Podcast resenya. Amin. Jangan lupa nanti Malta. Selamat datang ke kota dong. Yeay. Selamat datang. Luar biasa. Coba-coba. Biasanya gini ya. Biasanya ada satu ritual dari teman-teman kreator. Apa? Gimana? Kalau misalnya kita tuh suka men-targetkan diri sendiri gitu. Oke baik. Tiga bulan lagi harus dapet seberapa subscriber? Oh. Kalian kira-kira dapet seribu. Seribu sekarang udah berapa? Sekarang kan 600 ya. 600. Berapa subscriber? 600. Puluh ribu subscriber. Tiga bulan lagi? Tiga bulan lagi itu kita 620. Amin. Amin. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Lagunya Marion. Lagu jangan. Mungkin mau bareng sama Seta. Marion Jola. Bukan gitu ya. Hanya dengan sepatah kata. Kau buatku larut dalam cinta. Buat hati menutup mata. Hingga tak melihat kau buaya. Buatku mudah percaya. Walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini. Tak mauku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati. Namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Bila kau hanya main-main saja. Sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Jadi enggak kau pergilah saja. Aku tak seperti kekasihmu yang lain. Yang mau saja kau bohongi. Dengan kata indah dan manis nyanyi. Buatku mudah percaya. Walau ternyata berbahaya. Tersadar aku kini. Tak mauku dibodohi begini. Jelas sudah diriku kau dekati. Namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Semuanya. Bila kau ada main-main saja. Sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Jadi enggak kau pergilah saja. Bila kau hanya main-main saja. Sudah kau buang waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Jadi enggak kau pergilah saja.